Halo semuanya kembali lagi di channel Ezra Satsu dan hari ini saya akan memainkan game Kamen Rider Gaium Flashwell jadi beberapa hari kemarin banyak orang yang merekres untuk memainkan game flashbill Kamen Rider Gaium ini jadi hari ini saya akan memainkan game Kamen Rider flashbill dari Kamen Rider Gaium dan disini kita akan masuk ke gamenya kita tekan play dan sudah seperti ini dan mungkin banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara memainkan game ini caranya itu simple disini di bagian pojok bawah ada gambar dual oksid dan juga ada tanda panah dan caranya kalian tekan tanda panahnya itu mau yang kiri atau yang kanan nanti kalian akan mengubah slot bagian kiri dari Senggoku Driver atau gambar Senggoku Drivernya disini saya akan coba tekan ke sebelah kiri dan juga sebelah kanan nah ini sudah terubah dan disini terlihat ada beberapa logo dari para Kamen Rider di seri dan juga logo dari Kamen Rider yang lainnya dan disini juga kita perlihatkan Senggoku Drivernya masih belum berubah dan cara merubah Senggoku Drivernya kalian tekan salah satu logonya dan saya akan coba tekan yang gaim disini yang mana orange dan dia akan berubah menjadi mode Kamen Rider gaim dan disini juga terlihat ada template dari Senggoku Drivernya berubah menjadi gambar dari Kamen Rider gaim dan disini juga backgroundnya berubah menjadi background Kamen Rider gaim dan disini kita dapat berubah menjadi Kamen Rider gaimnya dengan cara menekan dan loksid yang ada di bagian loksid yang ada di bagian pojok atas dan disini ada beberapa loksid yang digunakan oleh Kamen Rider gaim disini ada orange loksid lalu pineapple loksid dan juga loksid loksid lainnya dan bahkan disini juga ada final form dari Kamen Rider gaim dan yang pertama saya akan coba orange loksid darah lebih dahulu disini kita tekan dan jika sudah seperti itu kalian tekan bagian atas loksidnya atau gemboknya dan dia akan otomatis mengunci dan ini adalah sound dari Kamen Rider gaim lalu kita tekan pisau dari Senggoku Driver dan seperti itu dan disini juga kita bisa mengakses form dari Kamen Rider gaim yang menggunakan dua loksid misalnya disini kita tekan loksid yang berwarna hijau disini bagian pojok atas dan disini kita bisa menamakan beberapa energi loksid dan saya akan coba menggunakan lemon loksid lalu kita tekan gemboknya lalu tekan Senggoku Drivernya dan seperti itu suara dari henshin Kamen Rider gaim yang menggunakan dua loksid dan disini juga kita mendapatkan beberapa senjata tadi mungkin kalian lihat ada senjata Bujoryuho atau atau pedang dari Kamen Rider gaim dan juga beberapa pedang lainnya dan disini juga ada senjata panah yang biasa digunakan oleh Kamen Rider gaim jika mengakses satu form dengan dua loksid disini saya akan coba panahnya jadi nama senjatanya itu Sonic Arrow dan disini kita bisa mainkannya dengan cara menekan panahnya dan disini juga ada fitur lainnya seperti disini kita bisa mengubah warna beltnya jadi disini terlihat warna beltnya itu warna kuning dan kita dapat mengubah menjadi warna hitam dan saya akan coba ke Rider lain yaitu ke Kamen Rider Janggatsu dan disini ada Kamen Rider Janggatsu dan disini di Kamen Rider Janggatsu kita dapat mengakses form terbaru dari Janggatsu yang menggunakan loksid ini saya lupa namanya namanya itu kachidoki loksid versi lemonya dan kita bisa menggunakannya di flash belt ini dan seperti itu suaranya dan suaranya itu mirip seperti kachidoki arms milik Kamen Rider Gaim dan disini juga kita dapat mengakses senjata dari Kamen Rider Gaim seperti ini musuh Saber dan juga 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 Day Day DJ Joo dan disini kita juga bisa memainkannya dan disini terdengar suara lagu dari Kamen Rider Gaim dan kita bisa mengatur kecepatannya dan itu dapat menambah kekuatan dari Day Day DJ Joo dan itu dapat menambah kekuatan dari Day Day DJ Joo seperti itu dan disini juga terdapat driver lain yaitu driver yang menggunakan rg-reloxide saya lupa namanya bagi kalian yang tahu kalian bisa komen di bawah dan kita akan coba ke menu yang tadi nah disini kita tekan ada gambar loxide berwarna biru di bagian pojok bawah jadi disini dia dapat mengakses genesis driver yaitu driver yang menggunakan nrg-reloxide dan disini saya akan mencoba menggunakan lemon loxide dan untuk lemon energy ini dapat digunakan oleh dua raider yang satu itu adalah jangetsu yang satu lagi saya lupa dan disini jika kalian ingin mengubahnya kalian tekan bagian pojok atas disini ada warna kuning dan warna biru dan itu dapat mengubah bentuk-bentuk raidernya misalnya kalian ingin ke jangetsu atau ke satu lagi raidernya saya lupa bagi yang tahu kalian bisa komen di bawah dan disini kita tekan oksidnya lalu kita tekan genesis driver nya nah seperti itu untuk perubahan energi loxide dan disini juga kita akan mendapatkan sebuah senjata berupa panah yang tadi namun saya tidak akan jelaskan karena sudah saya jelaskan tadi dan kita akan coba finisher nya dengan cara menekan lagi genesis driver nya jadi disini setiap finisher dari Kamen Rider Gaim ini mempunyai tiga finisher jadi disengku driver mempunyai tiga finisher dan di genesis driver juga mempunyai tiga driver tiga finisher dan untuk singkup driver tidak saya jelaskan karena saya lupa jadi saya akan menjelaskan tentang genesis driver saja kita akan coba lagi menekannya dua kali dan itu finisher keduanya dan yang kedua nya kita tekan tiga kali jadi seperti itu dan jika kalian ingin mengeluarkan oksidnya kalian tinggal tekan oksidnya dan seperti itu dan akan kembali ke bentuk awal dari genesis driver oke segitu saja untuk main game Kamen Rider Gaim fastball di tinggi dan mungkin nanti saya akan coba semua form dari Kamen Rider Gaim ini dan kalian tunggu saja di channel Hejerahsatsu Oke segitu saja untuk video hari ini jangan lupa like comment jika subscribe jika nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya see you selamat menikmati